Penyerang muda timnas Indonesia, Ronaldo Kuatih baru saja bergabung dan menandatangani kontrak baru bersama klub liga Thailand, Muangtong United atau MU. Pemain berusia 19 tahun tersebut diplot untuk mengisi kuota pemain asing Asia Tenggara di Muangtong United. Bergabungnya Ronaldo Kuatih dengan MU menjadi perhatian pecinta sepak bola di sana. Termasuk media olahraga ternama di Thailand, media tersebut bahkan menyebutnya sebagai berlian dari Indonesia. Siam Sport menggambarkan bakat Ronaldo Kuatih di usianya yang masih muda sebagai berlian permata. Hal ini didukung dengan sejumlah prestasi yang pernah diraih oleh mantan pemain Bodrum FK tersebut. Ronaldo penyerang berusia 19 tahun dipandang sebagai permata Indonesia. Dia mencatatkan diri sebagai pemain termuda yang bermain di Liga 1. Tulis siang sport dikutip pada Kamis 9 Agustus 2024. Selain itu, Ronaldo Kuatih yang baru saja bergabung dengan NU juga menjadi salah satu pemain termuda yang debut di timnas Indonesia senior di era Sinteyong. Ia menjalani debut awalnya saat berusia 17 tahun, 3 bulan, dan 8 hari. Muangtong United sendiri merupakan klub dengan prestasi yang signifikan. Sejak promosi ke Liga Utama Thailand pada tahun 2008, klub yang bermarkas di SCG Stadium Park Red ini telah berhasil meraih empat gelar juara Liga Thailand. Dengan demikian, bermain di Liga Thailand bersama Muangtong United tentu menjadi tantangan baru bagi Ronaldo Kuatih dalam karir sepak bola profesionalnya. Harapan besar diharapkan kepada Ronaldo Kuatih untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya dan berkontribusi besar bagi MU. Dengan bergabung dengan MU dan membawa pengalaman serta bakat tersebut, tidak sedikit yang berharap agar Ronaldo Kuatih bersinar dan membawa prestasi klub barunya. Terima kasih telah menonton!